Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Hidayah Membangunkan Hati Yang Tertidur ada orang berkata Beda Hasan Al-Masri apa yang harus kami perbuat ketika kami duduk dengan sekelompok orang yang menakut-nakuti kami sehingga hati kami bagaikan terbang beliau menjawab demi Allah bila engkau bergaul dengan kelompok orang yang menakut-nakuti dirimu hingga akhirnya engkau mendapatkan ketenangan itu lebih baik daripada jika engkau bersahabat dengan suatu kaum yang memberimu rasa aman hingga akhirnya engkau merasa takut setiap kali dia berbicara ke soalan kematian selalu terlucat oleh Lisana sifulan begini lalu meninggal dunia sifulan juga meninggal dunia dalam suatu kesempatan aku bertanya kepadanya apakah engkau tidak lelah mengulang-ulang berbicara tentang kematian dengan lembut dia berkata kematian itu cukup menjadi peringatan suatu hari aku menelponnya kami akan mengunjungimu pada hari kematian tekan tapi dengan syarat jangan melelahkan dirimu sendiri capek demi kamu adalah kesenangan engkau memiliki kecintaan dalam hatiku potongnya aku menambahkan persyaratan lain jangan engkau berbicara tentang kematian kematian katanya mendauliku akhirnya ia tersetuju setelah saling berbicara diselingi dengan mengkengibiraan aku melanjutkan bila aku meninggal dunia jangan ceritakan kisah kematian ku jawabannya sudah kukatakan bahwa bila mereka menguji kehidupan mereka akan banyak menyebut kematian dengan seribu keutamaan yang tidak diketahui istriku memberitahu tentang janji kunjunganku tersebut ia amat gembira ketika kuku beritahukan hal itu kata istriku aku tersenyum dan berkata apakah engkau sudah minta syarat agar ia tidak berbicara tentang kematian dan orang mukpit pasti memegang janjinya istriku menyelah dengan semangat yang kental persyaratan itu untukmu mendapun untukku tidak aku merasa setiap kali berkunjung kepadanya semangatku dalam beribadah bertambah semoga Allah membangunkan hatimu kita memang selalu lupa dan lupa sehingga dialah yang menyakinkan kita lihatlah perbuatannya agar engkau mengetahui faedah yang mengemati saat diam dia selalu bertasdik dan beristighfar dia melakukan salat malam lebih banyak daripada yang kau lakukan yang engkau lakukan padahal dia lemah dan sakit-sakitan dia tidak pernah mengunjungi siapapun dia hanya tersenyum dan kebenaran dia bila melihat selain dari kebenaran dia ada akmat dia akan menolak dengan santun atau menundukkan kepalanya dia beramal dengan santai dan tidak banyak bicara dia tidak pernah mengatakan aku berbuat begini dan begini suatu ketat ketahuan Tuhan yang menakjubkan dengan menyembunyikan amalan dimanapun ada kebaikan dia selalu mencarinya dan menunjukkannya kepada orang lain dalam kejangan kami pandangan-pandangan kami seorang mengingatkannya pada pecatan tersebut dia betul-betul menaikkan jajinya meskipun sebenarnya aku hanya mencari dia memulai memuliakan kami semoga Allah memuliakan dirinya dia sungguh telah mengangkat rajat kami semoga Allah mengangkat rajatnya bersama para nabi Sidikin dan para Syuhada dia bercerita bahwa suaminya bila lupa tentang membawa sebuah polpen dari kantornya atau meminjamnya dari salah seorang teman segera ia menulis di sebuah kertas kecil dan menetakannya di ruang keluarga agar dia bisa terbebas dari kewajibannya dan kami mengembalikan hak itu kepada pemiliknya aku menyadari bahwa itu adalah persiapan untuk menghadapi sesuatu yang datang tiba-tiba mencabut nyawa dengan sekonyong-konyong sekematian itu melambai-lambai dari kejauhan meski ia sudah menjalankan persyaratanku aku demikian tajuk hanya untuk sebuah pulpen ia sempat menulisnya bagaimana diriku dibandingkan dengannya bila hal ini diceritakan oleh selain dia aku tidak akan mempercayainya dengan begitu mudah atau aku akan mengira bahwa itulah sikap warah yang diriayakan dari generasi awal-awal islam dahulu suatu hari aku bertanya kepadanya dengan bercanda berapa rokaat engkau sholat pada saat sholat malam dia menjawab engkau tahu bahwa witir adalah sunnah yang ditekankan tidak layak bagi seorang muslim meninggalkannya barang siapa yang terus-menerus meninggalkannya maka kesaksiannya tertolak ia tersenyum dan melanjutkan engkau menganggap selainnya terlalu banyak dahulu para ulama as-salah bila sudah sampai 40 tahun umurnya ia melipat kasurnya yang demikian mereka lakukan padahal mereka adalah orang-orang yang sore pada umur sebelumnya bagaimana dengan engkau terus sekian yang saya bacakan apabila ada sana yang minta minta maafkan saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati